Intro Mari saudara kita berdoa Tuhan terima kasih untuk waktu yang kau berikan kepada kami untuk kami bisa memuji dan menyembahmu Tuhan kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firmanmu kau yang siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan biarlah supaya setiap firman ini Tuhan jadi benih di dalam hidup kami kau yang mengurapi kami, tutup bungkus setiap firmanmu Tuhan biarlah supaya setiap firmanmu ini Tuhan tidak dicuri oleh kuasa kegelapan terima kasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Kristus, Haleluya, Amin guys, shalom, selamat pagi saudara saya hari ini akan sharing tentang hal kerajaan ala ya kita lihat di ayatnya, next sebab kerajaan ala bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus ya kerajaan ala adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus oke next, ini si intermesol lah ya mungkin kita ya selama hidup semua orang membutuhkan makan dan minum pasti kan kayak gitu ya nah disini makan dan minum untuk hidup atau hidup untuk makan dan minum kalau manusia nih manusia makan dan minum untuk hidup atau hidup untuk makan dan minum kita termasuk yang mana yang pertama sebenarnya sih dua-duanya saudara ya kalau boleh jujur dua-duanya, kenapa gini makan dan minum untuk hidup maksudnya orang harus makan, harus minum, ya buat hidup kan kalau gak makan, gak minum pasti meninggal lah gitu nah ini menarik sih sebenarnya tentang makanan dan minuman saya pernah baca satu artikel Victoria Beckham Victoria Beckham itu dulu, dia tuh penyanyi Spice Girl dia istrinya David Beckham, pemain bola nah waktu saya baca disitu disebutkan bahwa selama kurang lebih 25 tahun saya lupa dia breakfastnya aja atau seharian dia akan memakan kurang lebih makanan yang sama saudara tujuannya apa? tujuannya buat kesehatannya dia supaya dia menjaga bentuk tubuhnya kalau kita lihat dia emang langsing terus gitu ya kalau saya pikir 25 tahun itu gak gampang saudara ya ini benar-benar makan dan minum untuk hidup mungkin secara apa ya dia taste-nya untuk ngerasain mungkin gak terlalu dicari atau gimana saya juga gak tahu tapi kalau terus-terusan untuk makan seperti itu 25 tahun tuh gak gampang saudara kita sehari aja suruh dimakan sehari suruh makan yang sama satu hari ini tiga kali tapi gak gampang bosan kayaknya ya ya tapi ya itu ya menarik tuh buat saya kok bisa seperti itu ya nah sebenarnya kadang-kadang kita juga hidup untuk makan dan minum kalau kita lagi ya kalau sekarang kan ngomongnya healing lah kalau kita pergi ke luar kota para wisata kan carinya makan kan kayak urusannya cuma ya buat makan dan minum selain kita lihat ke tempat wisata mungkin kita browsing cari tempat makan dan minum kalau kadang-kadang kan udah makannya jangan banyak-banyak supaya bisa nyobain yang lain kan itu hidup tuh untuk makan dan minum sebenarnya kan ya bener gak? ya lagi waktu itu aja kita hidupnya oh cuma gak mikirin apa-apa cuma buat cari kuliner buat senang-senang dan sebagainya karena lagi healing kalau sekarang ngomongnya nah tapi next nah disini tapi hal ya Tuhan ngomong itu semua kan bukan hal kerajaan Allah ya kita sebagai manusia emang just money perlu makan dan minum tapi kita juga perlu sesuatu yang dari Tuhan Tuhan ngomong hal kerajaan Allah adalah tentang kebenaran damai sejahtera dan sukacita orang-orang di dunia mereka yang belum kenal Tuhan mereka mencari juga saudara yang mereka cari apa? damai sejahtera dan sukacita tapi mereka tidak punya kebenaran kan ya kadang kita yang punya kebenaran pun kita akan mencari damai dan damai sejahtera dan sukacita yang berasar dari luar maksud saya gini saudara nah mungkin ada orang-orang yang waduh waktu rekeningnya mulai kosong apa kehilangan damai sejahteranya jadi segala sesuatu yang di luar itu yang bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam hidupnya kalau rekeningnya mulai uangnya banyak cukup dan sebagainya dia mulai ada damai sejahtera tapi waktu uang di tabungannya berkurang menipis-menipis dan mungkin habis sama sekali akan kehilangan damai sejahtera ya bisa seperti itu ya dan juga misalnya sukacita kita waktu ngobrol-ngobrol ya dengan teman-teman senang-senang dan sebagainya bisa kita ada sukacita karena mungkin dari gurauan-gurauan dan sebagainya dari yang dari luar itu yang mempengaruhi kita yang membuat kita bisa sukacita kalau kita nonton film atau mungkin nonton apa yang lawak-lawak seperti itu yang dari luar itu yang bisa mempengaruhi kita bisa punya sukacita saudara nah tapi waktu yang di luar itu sudah tidak ada ya kita akan kehilangan itu ya waktu yang di luar itu tidak ada waktu kita mungkin uangnya berkurang atau habis sama sekali damai sejahtera itu hilang tapi kalau uangnya banyak damai sejahtera itu datang lagi nah ini yang sebenarnya orang dunia cari nah beberapa waktu lalu saya dengerin podcast ya Denny Sumargo sama Denny Slim namanya Denny Slim dia satu anak mungkin umurnya 25an dia cerita cerita tentang hidupnya dia bagaimana dulu orang tuanya tuh punya kasino dan sebagainya dari kecil dia banyak uang dan sebagainya akhirnya orang tuanya bangkrut dan dia gak tau gimana bisa kerja di Bangkok di Thailand sih bukan di Bangkok di Thailand dia sebagai ahli IT saudara ahli IT untuk kasino untuk kasino jadi dia yang bikin program dan sebagainya dia ngomong sebenarnya semua ini orang yang main di kasino itu tidak ada tidak mungkin akan ada yang menang ya semua dari 100% cuma 20% yang akan menang itu menang juga kalau dikasih jadi 80% itu semua itu pasti kalah yang 20% bisa menang itu kalau dikasih nah terus kan Denny Sumargo akan tanya kok kenapa udah tau seperti itu orang-orang kan kebanyakan kalah ya itu kata dia orang-orang berpikir bahwa mereka yang judi itu mereka berpikir bahwa dia bisa menjadi orang yang 20% itu yang bisa mendapatkan kemenangan nah terus dia cerita bagaimana bosnya dan teman-temannya dia cerita bosnya itu satu bulan dapat laba bersih 7-8 miliar saudara 7-8 miliar nah tapi waktu datang ke kasinonya mereka kan hidupnya kan ya judi narkoba sama seks dia cerita seperti itu nah tapi waktu bosnya datang sama teman-temannya datang selalu dia ngomongnya apa aduh saya stres saya stres saya stres saya stres saya stres nah ya walaupun uang itu banyak yang dia punya tapi dia selalu mengatakan stres karena kalau yang seperti itu gini sih saudara sebenarnya yang di luar itu ya sementara buat dia dia pikir itu bisa memuaskan dia waktu ada uang banyak dia melakukan semua itu bisa memuaskan tapi ternyata sebenarnya yang di dalam ini kosong disini kosong dia berpikir cara untuk bisa apa ya memenuhi lagi mengisi lagi adalah dengan ya seperti itu lagi hidup malam dan sebagainya itu berputar terus berputar terus tapi tambah lama tambah kosong terus dia Dennis Lim ini dia ngomong dari semua itu bos-bos itu yang dia tahu bosnya dia dan juga teman-temannya dan sebagainya tidak ada satu pun yang hidupnya happy ending saudara nah itu ya kadang cara dunia mencari damai sejahtera atau suka cita seperti itu hal-hal yang mereka pikir mereka bisa dapatkan saudara semua yang di luar itu tapi ternyata kan tidak bisa terus juga kita sering dengar bagaimana artis-artis Korea banyak yang bunuh diri dan sebagainya itu karena sebenarnya kan ya mereka punya ketenaran misalnya mereka punya uang dan sebagainya tapi yang di dalam ini kosong ya ini ya cara dunia melihat lah ya melihat mencari semua yang sebenarnya bukan yang dari Tuhan mereka mencari damai sejahtera suka cita dengan caranya sendiri mencari yang di luar sana untuk bisa memuaskan mereka ya tapi sebenarnya bukan yang seperti itu kalau kita berhatiin saudara hal kerajaan Allah semua ada urutannya kita tidak akan bisa mendapatkan damai sejahtera dan suka cita yang dari Tuhan kalau kita tidak ada kebenaran semua hal kerajaan Allah dimulai dengan kebenaran semua dimulai dengan firman Tuhan semua dimulai dengan ya firman Tuhan 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 sendiri sebenarnya nah kalau ini benar harus ya urutan sih urutan semuanya harus dimulai dengan kebenaran orang yang ada kebenaran firman Tuhan otomatis selama-kelamaan dia akan mendapatkan damai sejahtera dan dari Tuhan kalau dia ada damai sejahtera yang dari Tuhan otomatis orang itu bisa bersuka cita saudara ya orang kalau tidak ada damai sejahtera lagi khawatir susah untuk suka cita nah tapi Tuhan ngomong hal kerajaan Allah semuanya tentang kebenaran nah terus saya itu diingetin tentang surga saudara di surga kalau dengar dari kesaksian kayak gitu-gitu ya surga kan semuanya tentang kekudusan semua tentang kebenaran saudara kenapa nah waktu itu Pak Yusak pernah kesaksian gini Pak Yusak dibawa Tuhan ke surga nah terus Pak Yusak tuh cerita saya tuh apa Pak Yusak tuh masih ada pikiran dari dunia yang nakal wah katanya malaikat tuh cantik-cantik ya nah terus waktu mikir kayak gitu aja nih Tuhan terus langsung ngomong Tuhannya ketawa gitu Tuhannya ketawa disini disurga tuh tidak ada pikiran seperti itu semua tuh kudus semua itu baik saudara ya jadi semua yang kudus semua tuh tentang kebenaran jadi semua keterbatasan manusia kita ya setiap hal-hal yang negatif setiap kedagingan kita itu sudah tidak ada di sana ya ya disurga juga damai sejahtera tidak ada kekhawatiran tidak ada ketakutan dan sebagainya nah terus juga Tuhan ingetin waktu itu juga saya pernah dengerin Casey ya satu kesaksian juga tentang orang yang ada di neraka ada orang yang di neraka masuk neraka sangat kesakitan sekali ya sangat kesakitan dan dia minta sama Tuhan minta sama Tuhan untuk bisa merasakan surga saudara minta sama Tuhan untuk bisa merasakan surga akhirnya Tuhan izinkan dia dibawa ke surga nah waktu orang ini dibawa ke surga orang ini langsung kesakitan dia ngomong saya tidak mau disini saya tidak mau disini saya mau balik lagi ke neraka kenapa saudara karena waktu orang ini dibawa ke surga dia dihadapkan semua dengan dosa-dosanya dia yang dia lakukan semua terbuka surga kan tentang kebenaran tidak ada yang kotor tidak ada dosa dan sebagainya jadi waktu dia masuk ke surga dia dibukakan semua tentang dosa-dosanya dia dibukakan tentang semua apa yang dia lakukan dan sebagainya jadi kan kelihatan semua dia merasa tertuduh dia merasa malu dan sebagainya akhirnya ya Tuhan balikin dia lagi cuma untuk nyoba seperti itu ya gak tau juga saya diingetin Tuhan tentang ya surga tentang kebenaran dan kebenaran terus tentang kebenaran dan kebenaran nah oke next ini adalah cerita tentang Petrus di kisah Rasul 12 ayat 4 sampai 8 setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit jadi 1 regu itu 4 orang jadi semuanya 16 orang ya saudara prajuritnya maksudnya ialah supaya sehabis pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak next demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah pada malam sebelum Herodes sendak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur diantara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu sebentar ini dulu ke 6 lagi nah jadi ini sehari sebelum Petrus besoknya mau diadili dibawa ke orang banyak nah disini kita lihat saudara Petrus tidur diantara 2 orang prajurit saya gak tau tidurnya tidurkan atau jongkok dengan 2 rantai saudara terbelenggu dengan 2 rantai ya ke prajurit itu selain itu ya jadi Petrus lagi tidur tapi terbelenggu diantara 2 orang prajurit ya ini bukan perkara yang gampang saudara ya Tuhan ingetin ini tentang damai sejahtera yang daripada Tuhan ini waktu dia di penjara Petrus bisa di penjara disitu terbelenggu dengan 2 rantai diantara 2 orang prajurit itu kalau orang tidak adalah damai sejahtera tidak bisa seperti itu bener gak itu bener-bener tenang sekali damai sejahtera sekali di penjara dalam keadaan seperti itu tapi bisa tidur nah oke next tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya katanya bangunlah segera maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus nah Petrus selain tidur waktu ada malaikat malaikatnya mengeluarkan cahaya dia masih tidur dia masih tidur saudara saya termasuk orang yang susah maksudnya kalau rere kadang-kadang nyalain lampu saya tek saya bisa bangun saudara hal yang seperti itu saya waktu lihat merendungin Petrus itu dia dirantai ya di penjara ada malaikat malaikatnya bersinar cahaya bersinar masih tidur saudara itu kalau gak bukan orang yang punya damai sejahtera yang luar biasa gak akan seperti itu ya bangunlah segera dan gugurlah rantai itu dari tangan Petrus ya ini Petrus ini sudah mengalami surga di dalam hidupnya saya percaya kebenaran yang menguasai hidupnya ada damai sejahtera yang luar biasa yang sudah mengubahkan hidupnya saudara damai sejahtera yang luar biasa di penjara mungkin duduk saya juga gak tahu di rantai tapi bisa tidur dan waktu ada sinar dia tidak bangun ini benar-benar damai sejahtera yang dari Tuhan nah kalau kita lihat dulu bagaimana sebelumnya Petrus dia menyangkal Tuhan Yesus dia menyangkal Tuhan Yesus waktu ditanyain anak-anak juga dia sampai ngomong oh saya gak kenal saya gak kenal dia ketakutan nah kebenaran ini yang mengubahkan Petrus kebenaran ini yang mengubahkan Petrus saudara kerajaan Allah sudah ada dalam hidupnya ya kerajaan Allah sudah ada dalam hidupnya kebenaran Tuhan yang mengubahkan hidupnya membuat dia mempunyai damai sejahtera yang luar biasa saudara ya jadi selama kita hidup ini sebenarnya Tuhan sudah siapkan sudah apa ya penengkapi kita dengan kebenarannya sudah penengkapi dengan firmannya sudah penengkapi kita sebenarnya itu dengan Tuhan sendiri yang masuk dalam hidup kita saudara nah waktu saya renungkan itu Tuhan lo ingetin saya kamu sudah berapa lama ikut saya gitu terus saya langsung tahu saudara seperti Tuhan mau ngomong gini selama pengikutan kamu dengan aku kebenaran itu sudah mengubahkan kamu seberapa banyak atau seberapa hebat dalam hidupmu ya ya Tuhan ingetin tentang itu kamu ikut aku sudah berapa lama dan kebenaran yang Tuhan berikan firman dan sebagainya kita pengikutan kita sama Tuhan sudah mengubahkan kita seberapa banyak saudara ya itu yang saya diingetin tentang itu ya waktu Tuhan ngomong itu saya tahu oh ya Tuhan maksudnya ya banyak hal yang mungkin menghalangi daging kemalesan kedidakdisiplinan yang membuat firman itu kebenaran itu tidak bisa bekerja lebih cepat atau lebih maksimal dalam hidup saya saudara ya memang apa yang Petrus alamin mungkin ya bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya itu gak gampang saudara ya kalau kita juga dihadapan seperti itu tidak akan semudah ngomong kata-kata segampang itu bisa langsung seperti itu saudara perlu waktu dan proses ya sebenarnya Tuhan mau mengatakan bahwa ya ini surga ini surga ini hal kerajaan Allah itu seperti ini semua yang ilahi mau diberikan sama kita semua yang ilahi mau diberikan sama kita semua tentang kebenaran semua itu tentang kebenaran ya kadang-kadang kedagingan kita yang keluar yang nongol kadang-kadang kita menghakimi kadang-kadang kita kesel marah ya kalau di surga itu memang itu sudah tidak ada saudara 100% semua tentang kebenaran 100% semua tentang damai sejahtera 100% tentang sukacita 100% tentang kesembuhan tidak ada sakit penyakit nah tapi kita kan di dunia kita harus bergumpul dan berperang dengan hidup kita sendiri kan daging kita yang menghalangi kebenaran ini untuk bisa maksimal dalam hidup kita ya Tuhan cuma ingetin tentang itu ya tentang kebenaran ini bagaimana ya kebenaran ini bisa masuk dalam setiap kita dan menguasai hidup kita saudara nah waktu selasa setelah ibadah kita kan ke green room makan saudara nah setelah makan-makan dan sebagainya itu anak-anak tuh sharing lah sama Pastor James pertama Kayla dulu Kayla duduk sama Pastor James dipegang tangannya saudara pegang tangannya ngobrol ngobrol setau-tau nangis Kayla nangis dan sebagainya udah ngobrol selesai gantian anak saya Lisbeth duduk lagi ngobrol lagi salaman lagi nangis lagi nah terus yang ketiga Josia Josia ngobrol-ngobrol Josia sih gak sesenggukan kalau Kayla sama Lisbeth sampai nangisnya begitu Josia saya tahu terus dia keluar air mata sebagai gitu itu waktu itu saya tidak perhatikan saudara maksudnya kenapa dan kenapa nah waktu kemis saya waktu pewe duduk disitu Tuhan ingetin tentang itu Tuhan ngomong ini nih kerajaan Allah ini nih kerajaan Allah oh iya terus saya tanya ke Josia Jos kenapa kamu nangis maksudnya kan waktu di Josia juga di depan dia tuh terjamah dia jarang sekali lah untuk kayak nangis kayak gitu waktu kemarin kan nangis terus saya nanya ya gak tahu ngobrol-ngobrol tahu-tahu kayak di jamaah Tuhan ya oh saya jadi terus waktu Tuhan ingetin itu oh iya jadi emang Pastor James ini ada pengurapan saudara saya percaya itu pengurapan Tuhan yang keluar dari dalam hidupnya gak tahu anak-anak tahu bisa nangis semua ya kerajaan Allah itu ya seperti ini tentang kebenaran kadang-kadang daging kita yang nongol semua yang negatif pikiran yang negatif hati yang negatif perkataan yang negatif itu dari daging kita yang memang harus kita perangin terus saudara ya itu kerajaan Allah Tuhan ngomong tentang ya itu kebenaran 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 dia juga ngomong bagaimana dia membayar harganya semuanya puasa dan sebagainya saya lihat kalau orang-orang Afrika itu puasa terus saudara waktu sama Samson Dobas juga saya gak waktu ngaterin dia kayaknya gak makan-makan gitu tuh dia makan cuma ya makan untuk sedikit aja supaya dia buat hidup bayar harganya luar biasa ya makanya ya itu sebenarnya waktu pengurapan Tuhan itu turun dalam hidup seseorang itu adalah surga sendiri saudara ya surga sendiri makanya waktu mungkin orang yang dikasih karunia kesembuhan doain orang orang bisa sembuh ya di surga tidak ada yang sakit itu turun menyembuhkan ya mungkin ini sih yang Tuhan ingetin kebalas saya juga tentang semuanya adalah tentang kebenaran tentang firman ya waktu kemarin juga Pastor Donald Reds mengatakan harus terus mengunyah mengunyah firman itu benar-benar bisa jadi daging saudara kita bukan cuma tahu firman di pikiran tapi apa benar kebenaran ini dan seberapa kebenaran ini mengubahkan hidup kita nah ini kan kita sendiri yang tahu saudara seberapa lama mengikutan kita dengan Tuhan seberapa kuat seberapa luar biasanya firman ini mengubahkan hidup kita oke amin saudara hari ini kita belajar tentang kerajaan Allah yaitu kebenaran damai sejahtera dan sukacita ya jadi kita harus tahu seberapa berapa persen kebenaran itu ada dalam hidup kita itu mempunyai dampak damai sejahteramu dan sukacitamu ya kebenaran itu Yesus Kristus kebenaran itu firman Tuhan seberapa persen kebenaran itu ada di dalam hidup saudara itu berdampak kepada damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita berdampak kepada sukacita yang ada dalam hidup kita jadi benar-benar kita tahu bahwa kalau kita tahu kamu itu anak Tuhan kerajaan Allah itu sudah ada dalam hidup kamu belum ngetesnya adalah berapa persen kebenaran itu sudah aku praktekkan dalam hidup karena begitu berapa persen itu akan mempengaruhi damai sejahteramu berapa persen sukacitamu berapa persen itu dampak daripada kebenaran jadi biarlah pada hari ini kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan apalagi dalam keadaan sekarang ini kita ketemu dengan banyak orang itu harus kan seringkali kita mendengar gini jaga lo jangan sampai damai sejahteramu hilang jaga lo supaya jangan sampai dengan segala kenyataan yang ada dalam hidup kita sukacita kita hilang sedangkan semuanya itu tidak kita bawa pulang jadi setiap persoalan yang kita hadapi itu akan menghantam jiwa begitu kita mendengar berita begitu kita mendengar sesuatu itu menghantam jiwa kita begitu jiwa kita kena langsung damai sejahtera kita itu hilang karena menghantam jiwa dengan menghantam jiwa akibatnya kita itu damai sejahtera kita mulai berkurang sukacita mulai berkurang tetapi kalau kebenaran yang ada dalam hidup saudara itu besar presentasinya maka persoalan itu akan dilihat dipandang dari sudut kebenaran nah begitu kita sampai kepada sudut kebenaran maka kita akan dapat menetralisir akan segala persoalan yang kita hadapi sehingga itu yang membuat damai sejahtera kita tetap ada dan sukacita kita tetap ada saudara kalau saudara saat ini dalam dunia ini mau menjelang pemilu kalau saudara itu terlalu 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 memasang telinga dan mata kepada semua media yang saat ini saudara akan menjadi bingung kok begini kok begini kok begini yang seorang ngomong ini yang seorang ngomong ini yang seorang ngomong ini yang seorang benar yang mana oleh karena itu saya ini menghibau saudara kalau saya tidak melarang saudara melihat akan semua berita tapi kalau saudara melihat berita saudara doa dulu rasanya sejahtera enggak kalau enggak sejahtera langsung kemudian lewat jangan terus-terusan pengen tahu pengen tahu itu polusi yang membuat kalian itu membuat kamu menjadi bingung dan kebenaran itu tidak dapat memenuhi hidup saudara kebenaran itu apa dengerkanlah akan banyak verman akan banyak ayat-ayat yang saudara dapatkan dari beberapa orang yang di sekitar kita itu akan membangun akan kehidupan kita dan kita bisa tahu ini kebenaran ini kebenaran ini kebenaran sebab semua berita itu belum tentu benar saya tidak mengatakan semua salah belum tentu benar dan tidak semua salah tidak semuanya benar jadi jauh lebih baik kalau saudara dalam hal seperti ini kalau enggak sejahtera sudah jangan banyak mendengarkan semuanya itu supaya apa dikatakan damai sejahteramu tidak menjadi terkurang sukacita kita tetap bertambah-tambah ya yuk kita berdoa Bapak terima kasih buat vermanmu kami tahu Tuhan bahwa kami masih ada di dalam dunia ini kami masih punya telinga kami masih punya pikiran kami masih punya keinginan apapun oleh karena itu Tuhan Engkau sendirilah yang akan menguasai hidup kami sehingga kami dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak terima kasih untuk kasih setiamu anugerahmu yang luar biasa kalau kami boleh mengakhiri hari ini selama enam hari kerja Tuhan kami boleh dari Senin sampai Sabtu kami ada di tempat ini kami boleh menyembah Engkau mengisi hidup kami dengan kebenaran terima kasih buat kesempatan yang kau berikan buat kami buat yang streaming pun Tuhan kami doakan yang dapat mengikuti setiap hari selama enam hari itu anugerah yang luar biasa buat saudara-saudara kami yang hanya sepintas selalu untuk mendengarkan hamba berdoa dialah setiap kali ada kerinduan untuk lebih memilih engkau dari daripada mendengar perkara-perkara yang membuat kami menjadi bising Bapak kami berdoa saat ini Tuhan sungguh kami mau menyerahkan masa depan daripada bangsa ini ke dalam tangan Bapak kami tidak dapat berbuat sesuatu yang lebih daripada apa yang kami punya tapi kami punya engkau Tuhan oleh karena itu kami sungguh mau menyerahkan segala perkara yang saat-saat ini membebani akan setiap pemikiran dari Bapak Presiden dari keluarganya dari semua Menteri Kabinet dari segala sesuatu Tuhan engkau yang akan menyelesaikan segala galanya Tuhan kami menyerahkan akan semua yang terjadi engkau pegang kendali atas bangsa ini Tuhan kami minta damai sejahteramu turun atas bangsa ini supaya jangan sampai diadu dombakan jangan sampai dibuat pertentangan dan akan menghancurkan bangsa ini terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kami percaya kau akan tetap pegang kendali segala badai ini akan berlalu terima terima kasih untuk kasih setiamu karena kau tahu Tuhan menjelang pemilu kurang beberapa bulan lagi Bapak tetap pegang erat erat bangsa kami Tuhan jangan sampai Tuhan bangsa ini dibinasakan jangan sampai dengan segala perkara membuat pertentangan dan perpecahan bahkan terjadi permusuhan Tuhan kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan engkau layak akan memilihkan yang terbaik buat pemimpin yang akan datang kami mau bersembahkan semua kepada Tuhan kami tetap mau berdoa untuk calon-calon daripada wali kota di kota ini kami persembahkan kepada pilihkan yang terbaik menurut engkau Tuhan dan bukan menurut kami terima kasih untuk semuanya terima kasih Tuhan saat ini kami dimanapun kami berada kau tahu akan semua persoalan kami engkau tahu Tuhan akan kelemahan kami engkau tahu Tuhan beban kami cukup banyak kalau saat ini beban beban ini berupa sakit penyakit Tuhan kau datang dan kau berikan solusi jalan keluar apa yang harus dilakukan jikalau masalah ekonomi Tuhan tolong engkau yang akan membuka jalan kalau masalah keluarga Tuhan biarlah kau mempertemukan dengan orang-orang yang dapat memberikan jalan keluar terima kasih untuk kasih setiap kami percaya Tuhan kau mendengar doa kami saat ini kami datang di hadapan kami mengucap syukur untuk apa yang sudah korencanakan buat kota ini kami percaya Tuhan waktunya akan datang kami akan menerima hujan yang daripadamu terima kasih untuk kasih setiap engkau sedang merencanakan hujan yang baik buat kota kami terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa saat ini kami minta daya Tantuku yang baru hari ini ya Tuhan supaya kau beri kekuatan kesehatan Tuhan supaya kau memimpin kami sampai garis akhir inilah doa kami pada hari ini terima kasih Tuhan sepanjang 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 hari ini kami persembahkan kepadamu kami berdoa buat penginjilan Tuhan lawatan jiwa-jiwa boleh terjadi Bapak di setiap pulau di Indonesia maupun di lima benua lawatlah Tuhan sampai semuanya terjadi dengan baik kami mau menyerahkan semua yang terjadi di dunia peperangan demi peperangan yang saat ini ada Bapak kami tidak bisa berbuat apa-apa kami persembahkan semuanya kepadamu lakukan Tuhan lakukan yang terbaik terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus mari kita masuk dalam pengurapan dalam nama Tuhan Yesus biarlah sepanjang hari ini kami ada dalam pengurapan yang daripadamu ya Tuhan mata kami penuh dengan urapan telinga kami bibir mulut kami dan hati kami engkau yang akan terus mengurapi kami engkau akan melepaskan kami dari perkara yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan kami mengurapi tangan kami saat ini kami mengurapi kaki kami saat ini Tuhan kami minta di dalam namamu segala sesuatu yang kami akan kerjakan dengan tangan kami yang penuh dengan urapan ini maka kami maka kami tahu apa yang kami kerjakan menjadi berhasil jatah kami kami terima dengan utuh perjalanan kami hari ini bahwa kaki kami penuh dengan lemak penuh dengan kelimpahan penuh dengan kenikmatan dalam nama Tuhan Yesus amin selamat pagi Tuhan memberkati saudara semua selamat pagi selamat pagi